di kota Sibolga Salah satu faktor penyebab lambannya pemberantasan narkoba di kota Sibolga adalah adanya sejumlah oknum masyarakat yang berusaha menghalang-halangi petugas untuk melakukan penggerebekan atau penangkapan tidak hanya sampai disitu saja antara bandar, pengguna dan sejumlah oknum warga terlibat kerjasama untuk mematamatai aparat yang ingin melakukan penggerebekan di tempat-tempat yang diduga dijadikan lokasi pestan narkoba hal itu terungkap pada sosialisasi bahaya narkoba yang dilaksanakan oleh himpunan masyarakat anti narkoba Himaba, Republik Indonesia, Kota Sibolga yang digelar di Aulakan Tercamat Sibolga Selatan pada Rabu 25 Oktober 2017 lalu dalam sosialisasi yang menghadirkan narasumber dari pihak kepolisian dan Himaba RI ini juga disimpulkan bahwa selain pemberantasan narkoba merupakan tanggung jawab bersama peran kepala lingkungan pun menjadi sangat penting untuk menjadi mata dan teling aparat dalam mendeteksi titik-titik rawan yang sering dijadikan tempat pestan narkoba oleh sejumlah oknum masyarakat di lingkungannya Kepala lingkungan dituntut berani dan siap mengharapi risiko apapun sebagai dampak upaya memutus mata rantai peran narkoba di Kota Sibolga yang sudah berstatus darurat narkoba Kepeling sangat strategis dan sangat dan itu sudah diatur oleh undang-undang kerjasama Kepeling dengan polisi dengan petugas bahwa Kepeling membantu memberi informasi kepada petugas bila mana ditemukan di dalam masyarakat ada warga ataupun warga pendatang yang menyalahgunakan narkoba baik pemakaian maupun cip pengedar dan kami bernarap Kepeling juga akan melakukan untuk melakukan rehab kepada korban-korban untuk pemakaian narkoba Himpunan masyarakat anti narkoba Kota Sibolga sendiri punya komitmen yang kuat dalam memberi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya latihan narkoba Himabah RI Giat Bersafari menggelar sosialisasi di sejumlah tempat di Kota Sibolga yang rutin dilaksanakan satu kali dalam satu bulan Himabah selalu berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat memahami bagaimana bahaya narkoba itu sangat membinasakan nah jadi target Himabah itu sebenarnya hanyalah sebatas sosialisasi nah dengan sosialisasi ini kita berharap semua seluruh kelurahan seluruh kecematan seluruh lingkungan terjangkau oleh sosialisasi Himabah karena memang inilah komitmen kita karena narkoba di Sibolga ini kita lihat sudah darurat sekali demikian kabel Sibolga hari ini saya samsung pasir ribu sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati